Intro Hey sahabat kece, ganda putra unggulan pertama asal Indonesia Mohamad Asan dan Hendra Setiawan Sukses melaju ke babak permat final India Open 2022 Ya, the daddies, biasa dipanggil Memang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di babak 16 besar? Setelah satu wakil lainnya, yakni Tommy Sugiyarto Di sektor Tunggal Putra, gagal melangkah ke babak kedua Setelah kandas di babak pertama saat menghadapi lawan dari Malaysia, Aung Seyong Di babak 16 besar, Mohamad Asan dan Hendra Setiawan Sukses mengalahkan tuan rumah India, Bhaskar Chakraborty Dan Kapil Chaudhari 2117-219 Dan hasil ini membawa the daddies melaju ke babak 8 besar Dan akan menghadapi pemenang antara ganda putra Norwegia Terjus Flaten dan Vega Trikem Versus Fasanta Kumar Hanumaya Ranganata Dan Asit Surya dari India Ya, namun di tengah kebahagiaan pemain Indonesia Mohamad Asan dan Hendra Setiawan Yang merupakan unggulan pertama di ganda putra melaju ke babak 8 besar Kabar kurang mengenakan datang dari wakil tuan rumah India Beberapa pemain andalan mereka harus mundur atau walkover dari India Open Super 500 Dikarenakan kasus COVID-19 yang dialami oleh sejumlah pemain India Di antaranya adalah Kidambi Serikan unggulan pertama tunggal putra Kemudian Dhruv Kapila dan Reddy Nsiki unggulan tujuh ganda campuran Ya, Reddy Nsiki yang bermain di dua nomor Yakni ganda putri dan ganda campuran Mengungkapkan kesedihan usai dia walkover dari India Open 2022 Karena tujuh rekannya terpapar COVID-19 Reddy Nsiki menjadi salah satu pemain yang walkover dari India Open 2022 Perempuan berusia 28 tahun itu mengungkapkan kesedihannya Melalui akun Instagram pribadinya At Siki Reddy pada Kamis 13 Januari 2022 Saya sedih untuk memberitahu Anda semua bahwa saya harus mundur Dari Yonex Sunrise India Open 2022 Yang saat ini sedang berlangsung Sayangnya beberapa rekan saya telah dinyatakan positif virus corona Kata Reddy Nsiki Oleh karena itu, meskipun saya sendiri negatif Sebagai kontak dekat Saya harus mundur dari sektor ganda putri dan ganda campuran Kata Siki Sedih karena harus pergi seperti ini Tapi seperti itulah keadaan yang kita jalani Saya berharap bisa bertanding sesegera mungkin Saya berharap semua orang yang dites positif Cepat pulih Dan harapan terbaik bagi mereka yang tetap tanding Untuk semua orang Ini himbawan dari saya untuk tetap memakai masker Dan menjalani vaksinasi Jaga jarak sebaik mungkin Ikuti protokol keamanan COVID-19 Dan bepergian hanya jika diperlukan Berdasarkan rilis dari laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF Pada Kamis 13 Januari Total 7 Pebulu Tangkis yang dinyatakan terpapar COVID-19 Sesuai kebijakan dari BWF Pebulu Tangkis di sektor ganda yang dianggap kontak dekat dengan 7 pemain Juga wajib mundur atau walkover dari turnamen India Open 2022 Pebulu Tangkis yang mundur dari India Open 2022 Karena COVID-19 Ataupun terlibat kontak erat adalah Serikan Kidambi Druf Kapila Redi Nsiki Aswini Ponapa Aswini Ponapa dan Redi Nsiki Aksan Seti dan Simran Singi Utkars Arora dan Aksan Seti Sae Pratik dan Gayatri Gopi Chan Kemudian Teresa Joli dan Gayatri Gopi Chan Ayus Makija dan Jetsa Caudari Kemudian Mitun Manjunan Simran Singi Riki Tetaker Kavya Gupta dan Kusi Gupta Dan MR Arjun juga Druf Kapila Terima kasih telah menonton